assalamualaikum warahmatullah nah teman-teman hari ini kita akan coba menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar bahkan ada yang bertanya di grup bang kenapa inskip tidak ada stabilizernya seperti affinity designer seperti Adobe Illustrator dan sebagainya nah teman-teman mungkin kurang mencoba ya di sini padahal inskip itu sudah disediakan ya untuk menu stabilizernya agar ketika kita membuat garis itu lebih smooth dan juga lebih rapi nah disini teman-teman biasanya kalau di affinity designer itu namanya pensil ada brush dan sebagainya tapi kalau di inskip itu ada di menu kaligrafi teman-teman nah disini bisa kita cek ada tiga menu ada draw bezir ada freehand dan juga disini ada kaligrafi jadi letaknya itu ada di kaligrafi kemudian kita lihat ada presetnya disini ada white nya ada pikselnya ada tining ada mask ada angel piksonation dan sebagainya nah disini untuk membuat sebuah garis yang agar stabil itu bisa kita gunakan di bagian masnya nah disini saya akan buat ya adbor saya disini ukuran dengan 1500 kali 1500 piksel lalu kemudian white nya disini saya 11 kemudian kita akan coba membuat garis yang kita coba lihat yang nanti akan terlihat seperti ini tanpa stabilizer ini teman-teman ya nah kita coba disini nah kalau kita buat lekukan seperti ini itu akan terlihat seperti patah-patah ya tuh ada terlihat seperti patah-patah ini tidak smooth teman-teman tuh ada beberapa lekukan yang tidak smooth nah caranya ya untuk membuat garisnya smooth kita bisa atur di bagian masnya disini nah semakin besar angkanya maka semakin lembut dan semakin smooth tapi biasanya semakin agak susah kalau misalnya semakin tinggi ya nah disini kita cukup di angka 5 biasanya di angka 5 contohnya disini kita buat garis seperti tadi nah maka garis ini akan semakin lembut ya kalau kita atur angkanya lebih besar nah seperti ini lalu kemudian kita coba lagi nah disini nanti untuk urusan rapi atau tidak rapi itu tergantung lagi teman-teman nanti sudah terbiasa atau tidak ya biasanya kita berarsiran seperti ini ya searsian yang berbelok-belok ini kita gunakan yang namanya stabilizer ini nah misalnya disini kita angka-angka 10 maka nanti ini biasanya agak sedikit lebih jauh ya antara vreview nya dan juga dengan letak kursor kita nah seperti ini jaraknya disini ya tuh lama dia ngejar laman ya tuh ya kita geser lagi disini lalu kemudian kalau misalnya kita kasih angka 3 tuh dia agak cepat ngejarnya ya jadi kalau kita gunakan aplikasi yang ada di Android itu namanya lupa apa namanya ya jadi itu semacam ada tali disini ya antara kursor kita dengan objek yang kita gambar ini seperti ada tali ya Nah seperti ini kalau misalnya kita ganti nol dia lebih realistis ya seperti ini tuh ya maka sehingga objek yang kita bentuk ini akan patah-patah temen tuh ya seperti ini kalau tangan kita bergetar maka dia ikut bergetar ya tapi kalau misalnya kita tinggikan angkanya walaupun tangan kita bergetar itu biasanya lebih smooth tuh ini padahal tangan saya saya getarkan nih oke seperti ini nah ya oke baiklah temen-temen mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bisa membantu dan jika temen-temen suka dengan video ini silahkan klik like share comment dan juga di subscribe saya Hendra Mucokom wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati